Polisi menangkap 12 orang terkait perjudian tingkat atas yang beroperasi di Semarang, Jawa Tengah. 10 di antara ditetapkan menjadi tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Para tersangka memegang berbagai peran, mulai dari pemodal, pegawas kasir, administrator, operator CCTV, dan petugas keamanan. Sebelumnya para tersangka ditangkap dalam sebuah penggerbekan di tempat karaoke yang bernama yang berlokasi di Jalan Puri Anjas Moro, Raya, Semarang Barat yang dijadikan lokasi sarang perjudian. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menyita barang bukti antara lain uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diyakini sebagai modal operasional mingguan rumah judi tersebut. Barang bukti tambahan berupa kartu remi, koin chip, layar monitor, catatan penukaran uang, alat hitung uang, dan perlengkapan lainnya juga disita dari penggerbekan. Sebelumnya, menurut salah seorang tersangka, para pemain judi biasanya menukar 100 juta rupiah untuk sekali tukar uang sebelum judi dimulai. Diamatkan 12 orang, kemudian 10 yang dilakukan penahanan, 2 orang itu office boy, bagian-bagian bersin, bagian bersinan. Dan ke 10 tersangka ini, masing-masing memiliki perang. Yang pertama, angkatannya jindirah saja. Ini penyelenggara. Penyelenggara ya.